Halo guys, kembali lagi di channel youtube Bian Bodekin Nah, saat ini kita ada melakukan pengerjaan lagi guys Alphard, saya harap kalian tidak bosan menonton video kami tentang Alphard Terus ya, karena memang kita spesialisnya untuk melakukan pengerjaan upgrade Alphard Nah, saat ini kita sedang melakukan pembongkaran part-time nya Akan kita custom juga dan bumper nanti akan kita upgrade menjadi versi yang keluaran transformer Selain itu juga nanti mobil ini akan kita coating Supaya mobil ini keluar dari bengkel kata si ownernya Supaya mobilnya pincolong dan juga rapi Bagian stop lamp nanti akan kita ganti yang keluaran model aftermarket Nah, nanti kalian ingin tahu nih kira-kira hasilnya seperti apa Jangan kemana-mana, saksikan video berikut ini Guys, mobil yang kemarin yang sudah kita melakukan pengerjaan Yaitu pertama adalah upgrade Ini sudah selesai kita upgrade Yang kedua adalah mobil ini sudah kita coating juga Dan yang ketiga kita ada custom bagian headlamp depan Dan juga di bagian belakang kita ganti nih yang model aftermarket Dan aftermarketnya nih modelnya seperti ini nih guys Jadi dia konsepnya adalah modelnya running Nah, ini cocok nih Sangat cocok banget kalau kalian yang ingin upgrade mobil Alphard Menggunakan parts bumper yang dari kita Model seperti ini menjadi konsep NH30 yang tahun 2017 Ini cocok menggunakan stop lamp seperti ini Tetapi ingat Harga parts dengan ini tidak include dengan stop lamp Karena stop lamp ini aftermarket tambahan untuk melakukannya Nah, di sini kita juga menyediakan dua versi Yang versi pertama nanti ada kita tunjukin Dan versi yang kedua seperti ini Nah, pengen tahu nih hasil lebih nyalanya nanti seperti apa Kita saksikan video berikut ini Itu tadi guys Untuk lampu bagian belakang kita memiliki dua model Nah, untuk lampu depan mobil ini kita custom simple aja guys Nah, sedikit saya unjukin kira-kira yang kita custom itu seperti apa Yang pertama adalah kita pasang DRL running Karena supaya menyesuaikan di bagian belakang Dan juga depan kita harus membuatkan running Nah, lampu sen kita matikan Karena kan aslinya untuk Alphard dia ada di bawah Kita ganti menjadi model lampu senjanya di bagian bawah ini Supaya mobilnya ini ketika malam hari untuk lampu senjanya itu Jadi nggak terlalu kelihatan rame untuk di bagian senjanya Dan kita pasang devil dan juga ada eagle juga Supaya hasilnya ini lebih konsepnya ini Ya, simple aja supaya mobilnya ini lebih sporty ketika pada malam hari Jadi kita melakukan custom juga Nggak kelihatan norah ataupun lebay Jadi kita harus menyesuaikan dengan si konsep tersebut Untuk bumper semua sudah selesai kita kerjakan Pokoknya biasa saya selalu menekankan Kalau untuk melakukan pengerjaan di tempat kita Kita selalu quality control lagi Nah, kira-kira kalau kalian yang ingin mengupgrade Alphard Konsep seperti ini yang cukup untuk kita melakukan modifikasi Jadi tidak melakukan perubahan secara lebih ekstrim lagi Yang saya biasa menyediakan video Itu ada saya bahas tentang mobil ini Di upgrade menjadi versi yang tahun 2019 Bisa apa nggak Nah, nanti kalian bisa lihat di link di atas ini Kalian lihat video itu saya menjelaskan tentang lebih lengkapnya lagi Oke Nanti seperti biasa Kalian lihat untuk hasil detailnya Dan terima kasih yang selalu support video kali ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Ataupun teman yang baru pertama kali nonton video kali ini Saya minta dukungannya dengan klik tombol subscribe Dan like juga kalau kalian suka video kali ini Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!